Terima kasih rekan-rekan media. Pagi ini tadi saya mengecek sejauh mana keterlibatan TNI Angkatan Darat. Tentunya hal ini sesuai dengan perintah dari Panglima TNI untuk segera bergerak cepat bagaimana untuk mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Dari tenaga-tenaga medis yang ada kita kerahkan, yang awal kita kerahkan dari Kodam III dibantu dari Puskesat, kemudian pasukan kita libatkan Kodam III dibantu dengan dari Kostrat maupun dari Pusbek Ang, jadi dapur umum dan sebagainya. Tenda-tenda sudah kita kerahkan membantu pemerintah sehingga dari awal sudah kita antisipasi dan kita siapkan juga sekarang rumah sakit lapangan, tadi saya sudah tinjau tempat, karena saya lihat tadi tempatnya belum begitu memuaskan lah, artinya untuk sekelas mereka dirawat. Ini berangsur-angsur, kita akan perbaiki, dan pada intinya TNI Angkatan Darat siap untuk membantu pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana. Dan ini termasuk membangun rumah sakit lapangan, TNI nanti akan segera dibangun. Kemudian ini yang terisolir, ini sekarang si PUR 9 sudah berangkat ke sana dengan alat beratnya, sehingga mudah nanti untuk mobilisasi baik evakuasi maupun bantuan kepada korban. Ini saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.